Hai cofren, disini ada pertanyaan, dengan menggunakan metode campuran, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Untuk metode campuran disini maksudnya adalah metode eliminasi dan metode substitusi. Mula-mula kita akan menggunakan metode eliminasi, yaitu salah satu metode penyelesaian di mana untuk menentukan nilai dari salah satu variable, maka kita dapat menghilangkan atau mengeliminasi nilai pada variable lainnya. Lalu, setelah kita gunakan metode eliminasi, kita akan menggunakan metode substitusi, yaitu metode penyelesaian yang melibatkan substitusi satu persamaan ke persamaan lainnya. Mula-mula kita perhatikan bentuk persamaan yang ada pada soal, yang pertama yaitu 2x tambah 2y sama dengan 14, di mana untuk bentuk ini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi kedua ruas dengan 2. 2x bagi 2 hasilnya, x2y bagi 2 hasilnya adalah y, 14 bagi 2 dipoleh hasilnya adalah 7. Kita dapatkan x tambah y sama dengan 7, kita anggap sebagai persamaan bentuk pertamanya. Lalu, untuk persamaan lainnya yaitu 3x tambah y sama dengan 7, kita anggap sebagai persamaan bentuk keduanya. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari x dengan y. Mula-mula, kita akan menentukan nilai x, sehingga kita akan menghilangkan atau mengeliminasi nilai y-nya. Oleh karena nilai y di kedua persamaan sudah memiliki koefisien yang sama, yaitu 1 dengan 1 di sini sama-sama bernilai positif, maka untuk menghilangkan nilai y-nya, kita dapatkan dengan cara persamaan bentuk pertama yang kita kurangkan dengan persamaan bentuk keduanya. Dengan persamaan bentuk pertamanya adalah x tambah y sama dengan 7, dan persamaan bentuk keduanya adalah 3x tambah y sama dengan 7. Persamaan bentuk pertama kita kurangkan dengan persamaan bentuk keduanya. Kita dapatkan x kurangi 3x, dipoleh hasilnya min 2x, y kurangi y hasilnya 0, 7 kurangi 7 hasilnya adalah 0. Kita dapatkan min 2x sama dengan 0, yang artinya nilai dari x-nya sama dengan 0. Karena nilai x telah kita dapatkan, selanjutnya kita akan menentukan nilai y, sehingga x sama dengan 0 di sini dapat kita substitusikan pada persamaan bentuk pertama atau bentuk keduanya. Di sini akan kita substitusikan ke persamaan bentuk pertamanya, yaitu x tambah y sama dengan 7. X-nya kita ganti dengan 0, 0 tambah y sama dengan 7, di mana 0 tambah y hasilnya adalah y. Kita boleh nilai y-nya sama dengan 7. Karena x dengan y telah kita dapatkan, maka dari sini dapat kita simpulkan. Untuk himpunan penyelesaian yang kita singkat dengan HP, dari sistem persamaan linier yang ada pada soal adalah dengan x-nya 0, y-nya 7. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.